Ada yang baru di Sapa Tetangga Intang, Ico Di Sapa Tetangga siaran paling asik Barang tetangga, mantap Hari Selasa, Selasa Romansa Kita bakal berbicara tentang Hutang piutang Selalu ada cerita Yang bikin kita Hihihaha Orang lain mah kerja, kerja, kerja Niburan kaya Ini kerja, kerja tipa Setiap harinya Selalu ada yang beda Canggung terus lagu yang gini Berdamaian, berdamaian Kita harus salis Ya gimana sih kalau di Magadi Gak cuma kita Tapi juga tamu dan para tetangga Semuanya ada di Sapa Tetangga Senin sampai dengan Jumat Dari jam 7 sampai jam 10 malam Live streaming Di Facebook dan Instagram Prima Media Pro Sapa Tetangga Siaran paling asik Barang Tetangga Yuuu Kita sekarang nambah personil lagi Tadi cuma berdua udah kaya Tattoo Titu Titu Kaya punggung-punggungan Orang marahan Gitu kan Oke Kita kalau tidur Punggung-punggungan juga ya Bener Eh orang marahan Iya bisa Kita kan soalnya kan sekosan ya Sekosan Bapak tau berapa lagu yang itu-titu Tau Oke Tau Udah lama banget ya Udah lama banget Tapi gue tadi langsung banyak aja Kita harusnya kenalan dulu nih Oke boleh banget Dengan Bapak siapa Tapi kalau menurut Via Dari Padangan Via Kayaknya Bapak dari Arab ya Macung banget Lu suka yang ngerap-rabap kan Vi Iya gue suka yang ngerap-rabap Gak-gak Boleh perkenalan diri dulu aja Sama para tetangga Iya Perkenalan Boleh kak Dekatin aja Kalau nama panjang Muhammad Akbar Fouji Biasa di Panil Akbar Tempat tinggal di Jomin 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 Alhamdulillah Sudah memiliki istri Alhamdulillah Ngomongan satu Uh Alhamdulillah Ada kesempatan Ya gak gitu Gak gitu Itu mah kamu ya Enggak Mau jadi yang kedua Enggak 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 ya harus satu Harus setia Harus setia Dan Alhamdulillah juga Sekarang udah punya Ngomongan Oh punya Aduh punya Moja Punya Moja Moja siapa ya Moja tuh temen gue juga Ada yang namanya Moja Moja itu apa sih sebenernya Moja itu apa sih kak Ya jadi Ini sejarah ya Uih sejarah Lama gak Satu jam Dua jam Itu pelajaran sejarah Selagi lama Dan bikin ngantuk Jadi Moja itu sebetulnya Asli Nama kucing Oh iya Oh kucingnya Nabi Muhammad ya Betul Moja Tapi dibilangnya emang Moja ya Tapi kalau dalam latinnya kan Mueza gitu ya Mueza Oke Jadi kebetulan Punya kucing Dikasih Moja Karena pandemi Kita membutuhkan Pemasukan Karena memang di pabrik Sebelumnya kerja di pabrik Oh kesibukannya Berarti selain jualan ini Moja punya Moja nih ya Iya Tapi Kerja juga di pabrik Kerja di pabrik juga Dulu Oh sebelumnya Oke sebelumnya Jadi sebelumnya di pabrik Terus dari pabrik Sudah tidak bekerja lagi Akhirnya Fokus ke bisnis Moja Bisnis Moja Oke Dan memang dari awal Dipikir-pikir Ya sudah lah pakai nama kucing saja Dan Alhamdulillah hari ini Sudah Betul-betul melekat gitu Melekat ya Tapi Oh yeay Sempat ada ini gak sih Sempat ada pilihan lain gak Selain nama kucing Iya Pemilihan namanya Sempat kayak bingung Ah mau Moja Apa mau apa Atau mungkin debat dulu sama istri Moja deh Tapi kalau dari Dari Indonesia nya tuh Moja tuh apa sih artinya Kan ada ya Pengertiannya tuh Moja Nama Moja Di Sunda itu Mojang ya Oh Mojang Mojang gitu ya Mojang 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 Karawang Mojang Karawang Mojang Gak tau sih kalau dari Indonesia Cuman memang karena Tahunya Yaudah Tanpa debat sama sekali Tanpa debat Tanpa berpikir panjang Kasih nama Udah Moza Udah Moza Walaupun Secara Apa Secara Apa ya istilahnya Kok Moza Moza misalnya minuman Moza Relah kan gitu Iya Iya bener-bener Awalnya juga Mekirnya juga udah kayak ke makanan Soalnya kan kalau Moza Kiju berarti Iya iya Tapi Yata Disini banyak banget Menjual beberapa makanan dan minuman Betul Ini lokasinya dimana sih kak Nah kalau untuk lokasi sendiri Kita itu sudah ada 13 cabang Wow 13 cabang 13 cabang Keren banget Dimana aja tuh 13 cabang pak Yang pertama Mau pak apakah ini Akak gak pak Disemutin semua Saingan sama Kak Kakak kali ya Kakak Gimana Kakak Disemutin semua Oh iya disemutin semua 13 cabang itu Antara yang pertama Ada di Yang paling jauh dulu ya Ada di Cikalong Cikalong Bogor Cikalong itu Cikalong Sari Yang jati Sari Oh Ah cilamaya Ape ke Bogor Jauh banget Masih Purwoharta Cikampe Eh Purwoharta Cikampe Karawang Masih Cikampe Karawang ya Masih masuk Karawang lah ya Terus Yang kedua itu Yang berikutnya ada di Cikampe Baru Cikampe Baru Yang ketiga nya ada di Pangulah Lalu yang keempatnya ada di Perum Senopati Senopati Gue sering banget jajian Oh sering datengin ya Soalnya gue banget jajiannya disitu Nanti boleh deh jajian Komoja Terus ada dimana lagi Yang kelima ada di Cijalu Cijalu Yang keenam ada di Pasar Cikampe Yang ketujuh ada di Cikopak Cikopak juga Wah oke Sebar dimana-mana ya Terus ada lagi Kelapan Ada di Kopok Kopok juga Terus yang ke sembilan itu ada di Pondok Lele Pondok Lele Pondok Lele Oh deket disini Deket-deket Pondok Lele Yang berikutnya ada di Pondok Lele Empat lagi Empat lagi Banyak ya ternyata Banyak sekali Hampir Saya lupa Berarti banyak banget ya Iya itu udah berapa lama sih Kak Oh iya Sumur Bandung Oh Sumur Bandung juga ada Ya gue taunya tuh Moza yang Sumur Bandung Yang deket ini Kan kita suka lewatin tuh Oke Kalau pulang Berarti Moza ini jatohnya Nge-franchise Kalau kita Kebetulan Jual franchise iya Tapi Yang 13 cabang Yang sekarang bergerak itu Semuanya masih Pribadi Wah Masya Allah Keren banget Tapi jadi ada penasaran Men banget ya Tapi jadi ada penasaran Sama latar belakangnya Kak Akbar nih Kok bisa sampai akhirnya kepikiran Untuk berjualan Padahal sebelumnya tuh kan Kakak kerja di pabrik Biasanya kan kalau lingkungan pabrik Kan ketemunya orang-orang itu lagi Apakah ada temen yang inspirasi Atau nonton film Atau nonton gimana gitu Mungkin hobi kali dari sekolah gitu ya Atau gimana Jualan gitu Dan akhirnya baru terrealisasi Di sekarang-sekarang ini gitu Atau gimana Jadi Yang paling utama sih karena Dorongan Kebutuhan Oh Dorongan kebutuhan ya Jadi Apa ya Secara basic Untuk usaha itu Memang Tidak ada Kebetulan Memang tidak ada Gak punya basic usaha Gak ada basic usaha Tapi langsung berhubungan 13 cabang Iya Baru dia basic Basic itu basic boss Basic boss Yaitu sebetulnya pabrik Pabrik Kuliah S1 teknik mesin Oh Teknik mesin Gak ada usaha-usaha sama sekali Itu jauh loh Atau mungkin ada keluarga Latar belakang dari orang tua Yang punya usaha Iya mungkin Gak ada juga Berarti kakak yang baru mengawali Iya Tapi sempat insecure gak Aku kan dari Dari publik nih Teknik mesin juga Tapi berusaha buat Mau buka Jualan gitu kan Itu sempat insecure gak Terus ada Apakah ada dorongan Dari motivasi dari istri Jangan insecure Kita bisa Bagaimana Jadi dorongannya itu Sekali lagi Karena Melihat kondisi Saya ingin membahagiakan keluarga Membahagiakan istri Terus ingin Bisa membahagiakan Orang tua Kepaksa gak? Sama sekali tidak Enggak dong Sama sekali Sama sekali gak Siap kan maksudnya dorongan ini Dorongan kebutuhan gitu kan Oh iya bener-bener Bisa aja itu beberapa orang Kepaksa gitu Berarti emang kakaknya bertanggung jawab Insya Allah Udah berapa lama Tahun jawab Amanah Aman PDA cuy PDA ya Udah berapa lama kak? Berapa ya? Dari Desember 2019 Berarti udah 2 tahunan ya? Desember 2019 Hampir 3 tahun berarti? Enggak Hampir 2 tahun Baru hampir 2 tahun Ya ini udah Desember ya? Baru hampir 2 tahun Udah punya 13 cabang Sedangkan kakaknya gak punya basic jualan sama sekali Keren sih Kayak Keren banget Rezeki istri, rezeki anak ya itu ya Doa Ya dari semuanya sih Terus jadi istri yang solevi Eh soleha maksudnya Soleh Nanti gue pake peci nih Nih lupa nih Nih Nanti peci nih gimana Biar rezeki suami gue ntar melimpa Kayak kakaknya Amin 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 Tapi kalau sekarang-sekarang ini ada kendaraan gak sih? Maksudnya karena kita kan Sempat ada pandemi juga Karena kan kakak buka dari 2019 Waktu pas pandemi belum muncul Nah Itu yang sempat kepikiran Bener Sempat ada kendaraan gak? Dan berusaha buat nyerah apa gimana? Kendaraan pasti ada Uh Oh yes Dan moza juga Sempat bangkrut 2 kali Oh sempat bangkrut 2 kali Dari Yang dikeluarkan sama kerugiannya itu sekitar berapa? Berarti lebih banyak kerugian? Lebih banyak kerugian Wah berapa ini nyermi itu? Iya Jadi Kebetulan memang untuk moza sendiri Karena tadi ya balik lagi karena kita terpaksa Jadi memang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari Sedangkan pekerjaan tidak ada Tapi memang Peninggalan aset hasil kerja itu ada Tapi kita waktu itu punya motor Punya motor Jadi itu buat modal Buat bikin usaha moza Iya betul Kita punya motor ninja patak ya Oh tau-tau Apa ninja batak? Patak Ninja dulu ya? Ninja dari batak? Bukan Dia kayak Ninja patak Motor-motor klasik gitu ya? Motor klasik? Muge Oh Muge Muge Oke Nanti kita harus belajar semua Ya itu juga sempat Apa ya istilahnya Jadi pertimbangan Istri Terus keluarga Kepinginnya Pihak keluarga Sudah masuk pabrik lagi Iya Dan kita sudah Saya sudah mencoba Semaksimal mungkin Untuk mendaftar-mendaftar Tapi Tidak ada panggilan Iya Tuhan berkendak lain ya Sedangkan memang kebutuhan kan Tidak bisa ditunda Betul Akhirnya Kalau tidak mau Keluarkan motor ninja Kita langsung bangun Tiga Bangun tiga moja Tiga moja Iya Langsung bangun tiga moja Karena memang pengalaman pertama Belum punya basic Bangkrut Bangkrutnya pasti awal-awal ya Pasti awal-awal Sampai akhirnya bisa nutupin kebangkrutan itu Gimana akhirnya Alhamdulillah dari Yang satu ini Hidup Dan itu Menjadi titik baliknya itu Pas kita buka cabang ketiga Di Senopati Yang di Senopati Udah paling benar tempat jajian Berarti yang dua Bangkrut jadi satu Itu yang menjadi titik Semalat juga Titik balik Dan akhirnya buka lagi Cabang di Senopati Setelah itu Beberapa cabang-cabang-cabang Cabang-cabang Banyak Oke Sampai akhirnya Tapi aku rada Penasaran juga nih Kenapa akhirnya memutuskan Untuk Membuka Usaha Makanan-minuman Kan biasanya banyak orang juga Yang kepikiran buat Buka usaha Trif Ngetrif baju juga lagi rame Atau mungkin yang lain Kenapa akhirnya Makanan-minuman Pasarnya yang tinggi apa Iya Apa karena waktu itu Pas di 2019 Yang pasar tinggi itu Moza ya Apa gimana Moza tuh Pertama kali Semenjak di Senopati aja Di 2019 ya Oh berarti iya Itu Moza tuh Emang pendirinya Pelopornya kakak kan ya Iya kan Kenapa ya dia kepikiran Semua Moza-Moza yang gue temuin tuh Punyanya Kak Akbar Bapak Akbar semua Gue bingung antara Bapak dan kakak Gue berasa kayak Cocok ini panggil Bapak Itu bukan kakak Tapi kenapa tuh Akhirnya kepikiran buat Makanan-minuman Yang dijual Karena Lebih cepat ya Lebih cepat untuk Perputaran modalnya Perputaran modalnya Oke Cepat untuk Segera dapat profit Oke mungkin Kalau makanan-minuman Orang butuh kekali Tiap hari gitu kan Iya Kadang gue juga punya pikiran nih ya Kalau misalkan Kita mau jualan nih Lo kan suka bilang Yuk jualan gitu kan Gue lebih berpikir Kayaknya jualan makanan-minuman gitu ya Karena itu adalah Kebutuhan tiap orang Apalagi Kalau jualan-minuman begini kan Kalau misalkan siang-siang Pasti banyak dicari orang gitu kan ya Pak Kalau Pengalaman jualan sebelum Moja sih Sebetulnya Ada Ada Jualan daster Oh Oh baju Jualan baju juga Dan memang itu lebih ke istri sih Iya Tapi ngebantuin Kakak ngebantuin Di kantor jualin gitu Iya Tersama Apa Desain-desain sepandu Tapi itu masih sampai sekarang Udah gak kehandle Berarti Sekarang ke Moja aja Ke Moja aja Moja sendiri Ini ada Varian apa aja sih Misalnya yang Yang sempet liat disini kan Banyak nih Iya kan Dan Ternyata ada yang Apa yang Tinggi Yang apa sih Bukan tinggi Apa large ya Large ya Lebih ke large Terus Yang pendek tuh apa Pendek Apa nih namanya Kalau yang pendek Small Ya small Large Dan lain-lain gitu Variasi-variasinya Cuma ada gak sih Menu-menu baru Yang kakak lagi pikirin sekarang Aduh Aku pengen Nyampurin Ini deh Komposisi ini Dengan komposisi ini Yang baru lagi gitu Ada kepikiran menu baru Ada Ada selalu Ada Selalu kepikiran Selalu kepikiran Oke Selalu kepikiran aja Tapi terrealisasi Kapan Beberapa bulan kemudian Terbimbangkan Wah Harus dihitung Secara Bener Jadi penasaran juga Sama kalian minuman yang ada di belakang Udah gak sabar juga Pengen nyobain Gitu kan Ayo makan kita Bener Tapi mungkin setelah yang satu ini ya Par tetangga Jangan kemana-mana Tetap di Sapa tetangga Siaran paling asik Bareng tetangga Sapa tetangga Siaran paling asik Bareng tetangga Tadi kita udah ngobrol banyak Di Off Off air ya Oh di off air ya Soal pengalaman hidup Ternyata emang Sestruggling itu Orang-orang yang Sampai akhirnya Kayak Kak Bar Mungkin punya usaha Dan banyak Maksudnya ya Banyak yang dikorbankan juga Betul banget Waktu itu sebelumnya Kekar jadi pabrik Berapa lama Kak? Maksudnya 7 bulan 7 bulan? 7 bulan? 7 bulan? 7 bulan? Udah bisa? Buka 3 cabang Cuy Berarti nabungnya Nabungnya gede banget Gede banget kita Kita kan cekan sopipnya Tadi modal dari Yang tadi Motor juga Motor ninja tadi Itu yang dikorbankan juga Oh iya Bener-bener Berarti waktu itu Kerja di pabrik 7 bulan? 7 bulan Plus ngejual Motor Sebetulnya Motor ninja itu Bukan didapat dari pabrik Oh Sebelumnya? Jadi udah punya Sebelumnya juga itu Waktu masih kuliah Di semester 4 itu Udah Ngajar Di sekolah Oh Ngajar juga Oke Durasi ngajar Sampai ketemu pabrik Itu kurang lebih Sampai 4 Setahun setengah 4 tahun setengah Nah dari hasil ngajar itu Kebetulan memang Menikah dengan istri itu Di semester 6 Nah dengan istri Dan saya sambil ngajar Kebetulan saya kuliah Masih belum tamat Kumpulin uang Buat beli motor Tapi emang gatel sih Sebagai mahasiswa tuh ya Dikadu dulu baru lulus Dikadu dulu baru lulus Iya Iya Mau menerakan itu Oh bener ya Gue tunggu Ngan lo Gue terus belum Mikapin Tungguin tuh Semester 7 sekarang Tuh hanya semester 6 Udah nikah Lu apaan Semester 6 Gue mau nisuda Saat didatengi sama suami Tapi dapetnya tuh Sebakan uang cuy Bukan udah bulan makanan Bang-bang lagi Sebagai mahasiswa tuh Emang gatel Karena aku juga ya Kayak jujur ya Waktu pas dari awal kuliah aja Udah pengen rusak Aduh gak bisa nih Terus rusak kuliah School pulang Itu doang gitu kan Jadi Ya udah pengennya kerja Pengennya ngumpulin duit Gitu kan Jadi waktu itu Motor emang hasil dari ngajar Terus sampai akhirnya Setelah lulus dari kuliah itu Langsung kerja di pabrik Iya betul Langsung kerja di pabrik 7 bulan kena pandemi 7 bulan itu Dari pabrik itu justru Hanya cukup untuk makan Hanya cukup untuk makan aja Hanya cukup untuk makan Bayar kuliahnya belum dihitung loh bu Banyak bayar kuliah tuh Tapi kadang Kalau itung-itungan Kalau itung-itungan tuh Suka kadang Rada gak masuk akal Kalau ngomongin rejeki ya Rada rejeki kan Gak tau tuh Sepeda dimana Dari jika Satu juta Ya berarti Waktu itu Akhirnya bisa bikin Tiga cabang moja ini Bukan dari hasil Bukan Tapi dari hasil Ngajar Hasil dari ngajar Karena ngajarnya cukup lama Kan itu 5 tahun ya 5 tahun Iya hampir 5 tahun Dan itu memang berdua Dengan istri Oh Masya Allah Kakak Lepet cover ya Ngajar di kuliahan gitu Apa gimana Bukan Ngajarnya lebih ke apa SMK Oh iya iya Karena kan teknik mesin ya Lu bisa ikutin jejaknya Kak Bar Kayak gitu Gua ilmu komunikasi Ya bisa ke SMA lu SMA emang Bisa Lu malah di lukuin Bisa Tapi lebih ke orang-orang Orang-orang kayak dosen-dosen Ilmu komunikasi Lebih ke Yaudah ke kuliahan lagi Jatuhnya Karena Kalau SMA SM PSD gitu ya Itu biasanya Buat yang SPD aja Saatnya pendidikan Lu jadi S-DOS aja Kan dapet duit biasanya Karena temen gue gitu Mas gue ngekuliah Udah ke presiden sih Udah ke presiden sih Udah ke presiden banget Sama yang di belakangnya Udah-udah manggil Ayo makan kita Oke baiklah Ayo makan kita Ini ada apa aja Kak? Bisa dilihat? Dark coklat creamy milo Dark coklat creamy milo Gue suka banget milo Sumpah demi alek Dan ini Ini yang paling gue suka juga Ini apa? Ini bubble gum Bubble gum ya Oke ini ada apa lagi? Tau gak? Tiap SMP Gue selalu beli pop ice Bubble gum Ini Tapi kalau ini lebih ke apa? Ini leci 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 yakul Leci yakul Eh tapi ini pure bubble gum aja ya Kak? Pure bubble gum aja Gak ada campuran lain Oke Kalau ini kan banyak ininya Kalau ini apa? Ini kopi gula aren Kopi gula aren Ini gula aren Ini di bawah nih kelihatan By the way lucu juga desainnya Yuk kita kocak dulu Desainnya Meng Iya Pesannya Moizah Igemes Termotif dari Kucingnya Nabi Muhammad Moizah Hitam putih Hitam putih Ini kucing aku Tapi udah mati Ini udah mati Iya Ini juga bentuk pengenangan gitu ya Iya pengenangan Tapi waktu pas bikin Ini bikin cabang Dengan nama Moizah ini Masih ada Masih ada dia Masih ada Masya Allah Pasti Moizah bangga banget Kucing emang membawa rezeki tau Iya Iya kucing membawa rezeki Lu mau cobain yang mana? Gue pengen cobain yang ini Bubble gum Karena gue dari dulu Dari zaman sekolah terbiasa Beli es bubble gum Ini mesti kayak diaduk dulu gak? Di kocok aja Di kocok aja Oke Kita aduk dulu ya Tetangga Ini kita taruh dulu Kocok-kocok-kocok-kocok Dan akhirnya kita Tosok Tosok kamu dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita ini asmer ya Rasanya gimana? Kayak lo saya Foto HD Apa gimana? Enggak Jadi ini lebih Maksudnya Kayak ada campuran susunya juga ya Kayak Iya kan? Enggak Jadi Kan kalo misalkan Yang di SD kan Gue sering namanya pop ice gitu ya Itu tuh lebih Apa ya Rasanya tuh Lebih sweet gak? Enggak Justru lebih nyengat banget Dan itu bikin batuk biasanya Ah iya iya Nah kalo ini Gue ngerasa kayak Dia tuh kan ada campuran susu Jadi gak terlalu ngejreng Ngejreng? Ngejreng kayak warna ya Maksudnya gak terlalu tajam banget Gak terlalu nendang Ngerasa sih Tau cukup Gak bikin batuk Ini kan gue lagi batuk Tapi gue minum ini Ini gak langsung ngejreng gitu kan? Iya 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 Ngejreng Gak langsung batuk gitu kan gue Jadi ini Menurut gue oke banget Oke Gue penasaran juga Mencobain yang Ini rasa apa kah tadi? Dark chocolate Dark chocolate Creamy meal Dark chocolate cream Creamy meal Kagak bisa Kagak bisa Kalau gak bisa Ini ya jadarin gue ya Wedang ya Gua wedang nanti malam gitu Gak gue malu ya Ini bacaannya Mengeluh hanyakan Membuat hidup kita Sengakin tertekan Sedangkan bersyukur Akan senantiasa Membuat kita pada jalan kemudahan Eh bener Tapi emang Yang bikin hidup Lebih Lebih mudah tuh Bersyukur Betul Mari kita coba Kita gak stress juga Bismillahirrahmanirrahim Nah gimana rasanya bunda? Suka Jatuh cinta? Beli terus mozanya Gimana rasanya bunda? Ada tomoh Suka Enak tetangga Tetangga harus banget Cobain kayak ini Akan jadi favorit gue Tapi gue belum coba juga Yang dua ini Enak ya? Milonya kerasa Milonya kerasa Terus si coklatnya tuh Dia tuh ada Pas kita masuk ke mulut ya Pas dia masuk ke mulut ya Kayaknya seperti Gumpalan-gumpalan Yang bikin kita tuh pengen Cepet-cepet Si Milonya mungkin ya Iya Milonya Pengen cepet-cepet buat Apa? Masuk ke perut Pengen cepet-cepet ngabisin Menurut ini yang jadi Bikin tertarik itu Karena Milonya Enak banget Aku suka banget Yang ini Dan Milo coklat Menurutku ini Rasanya gak terlalu Tajem tadi manisnya Jadi gak bikin enak Tapi emang pas Susunya juga pas Milonya juga pas Apalagi emang gue suka banget Sama coklat Jadi menurut gue ini enak Ini enak banget Kalian harus lihat Coba sih Ini best seller juga kan? Best seller? Gak salah sih Ini kalo jadi best seller Tapi ini yang dibawa Kemarin beli dua gratis satu Oh iya Ada promo ini Oh iya ada promo juga Hari ini juga promo Oh bagaimana Untuk jalan ini Apa gimana? Pas lagi mau aja Pas lagi pengen Pas lagi mau aja Tapi aku suka banget Yang ini Ini bener-bener Tapi bisa sama topping? Bisa Ada yang ini kan Yang aku tau juga ya Bubble Ada apa aja Toppingnya? Topping cuma pake 3 Agar-agar gitu ada kan ya? Bubble sama Jelly Yakul Oh Yakul ya? Oh Yakul Aku liat agar-agar gitu deh Iya jelly Oh jelly maksudnya Kalo Yakul dicampur sini Gimana ya resumnya? I.N. Pernah sih ada yang request? Ada Oh ada Bilangnya Kayak yogurt Jadi asem-asem gitu Tapi manis Tapi biar tadi yang cocok Buat dicampur Sama Yakul itu Varian apa? Varian squash Oh iya yang squash Oke Varian Varian yang cup mini Cup mini Iya Ini terus yang Varian cup Medium yang Kopi Cup medium yang Kopi Terus cup medium Capsul Cup apa lagi? Cup medium yang Khusus quest Jadi yang seger-seger itu Terus sama cup jumbo Yang seluruh rasa itu Ada di cup jumbo Oke Cup jumbo itu yang seperti ini Besar ya Kalau untuk Harganya nih Dari kisaran berapa Sampai berapa? Yang cup mini itu Dia 5.000 5.000? 5.000? Iya Itu all varian Atau gimana? Cuman 8 varian 8 varian Apa aja tuh kak? Bubble gum Ini ya Haiti Masuknya berarti 5.000 nih Haiti Terus Piramisu Apu Cino Terus lemon tea Terus strawberry Avocado Ada avocado juga Oke Satu lagi Oke Lupa Oke berarti mulai dari startnya 5.000 Sampai Yang paling mahal? Yang paling mahal Tingkatan kedua itu 8.000 Yang paling mahal itu 10? Ini yang 10.000 nih Yang paling mahal Siap beli Ya jadi ukuran jumbo Segini 10.000 itu gak mahal Sumpah Apalagi menurut gue ini banyak banget Abis gitu juga enak Beneran Beneran Aduh ini kayak harus Kita harus jualin Devi Tapi kita harus lebih mahalin gitu Kita ada produk reselleran Oh iya ada produk resellerannya juga Sama tapi kan yang dijual Yang dijualnya bukan dalam bentuk cup Tapi dalam bentuk botol Oke Semacam kayak Starbucks gitu kali ya Yang kayak botol Besar Kecil ya Oh kecil Kecil Kurang segini lah ya Segini lah ya Iya kurang segini Oke Itu bisa di reseller Kalau itu start dari berapa? Sama juga Kalau untuk botol itu Kita jual Untuk reseller itu 8 8 Sekitar 10 sampai 12 Karena botolnya dari kacang Oke Ini bisa buat Juga buat warga kan Kedepannya bisa dipakai lagi Segini tuh murah banget Segini 10.000 Menurut gue ini beneran Not it banget buat kalian Coba Udah enak banget Nah Terus yang bikin gue salvok tadi Yang 5.000 ada 8 varian Itu udah banyak banget terhitungnya Emang sebenernya dari All varian ada berapa? Kalau digabung Dari yang Dari yang kecil Sampai yang Sampai yang besar Dulu Kemarin-kemarin Hitung sekitar 48 48 Rasa 48 Rasa Tinggal 2 lagi Kak ditambah Biar 50 Kurang lebih Kurang lebih Kurang lebih Ada 48 Rasa Berarti ini salah satu yang bestsellernya Ada gak Satu menu Yang jarang orang beli Tapi sebenernya Kakak tuh pengen banget Orang-orang tuh Ngenal Si menu itu gitu Ada Apa? Varian apa? Coklat silver Oh itu jarang orang yang beli Coklat silver Queen Tapi sebenernya itu Enak banget Gue pernah beli tuh Gue pernah beli tuh varian Coklat silver Queen Enak Jadi ya dia emang Dasarannya tuh dari coklat ya Dari coklat silver Queennya langsung kan Bener-bener Silver Queen kan Dan itu emang Kerasa banget Kerasa banget Gue kayak lagi makan Coklat silver Queen Tapi ini bentuknya Minuman gitu Variannya lebih Syair Tapi Variannya lebih Syair Bukan yang Padet Eh tapi selain ini Selain minuman Ada makanan Ini juga loh Ah iya Bener-bener Bener-bener Jadi ini Adalah Kondok Moza Isi ya Moza Moza Kalau untuk makanannya Itu ada Berapa banyak varian Boleh dibuka Untuk makanan Kita memang masih Project percobaan Oke Jadi masih Kondok Masih kondok aja Kondok Moza Tapi ada Ada isi-isi yang lain Maksudnya kan Kadang kondok juga Banyaknya Variannya gitu Apa ini isinya Moza aja Sesuai ya Sama namanya ya Karena Moza Mungkin awalnya Orang akan kayak Moza Tapi gak ada Makanan Moza Di minuman semua Nah jadi Awal kepikiran Mozarilla itu Pada saat Orang datang Dia nanyain Mana keju Mozarillanya Oh Sempat gitu juga Orang Orang Ngiranya Moza itu Keju Keju Pernah ada Siapa yang nyobain ya Maksudnya ada Variant ya sekarang Gak ada Siapa yang nyobain Iso Istri Saya langsung sama Karyawan Karyawan Gapet ini Kucing percobaan Bukan kucing percobaan Astaga Kalau untuk harga mojanya Ini berapa Kondoknya Apa Kondok 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 Berapa harganya Kondok Kalau untuk Varian rasa Original Yang Saus Mayonnaise Itu 8 ribu Kalau untuk Varian rasa Menggunakan rasa Moza Ada green tea Tarot Manis ya Berarti Cetanya yang manis-manis ya Itu berapa Itu harganya 10 ribu Oh Yang 10 ribu Murmar semua Masih pas Aku cobain Aku cobain duluan nih Boleh Padahal dalam artinya Gue pengen Gak apa-apa Gue kan habis makan susi Tadi Bismillah Ini kalau misalkan Masih panas Akan lebih mantep Gimana rasanya Oke Gue jadi lapar Gue minum dulu Gue jadi lapar Gue minum dulu Oke Tapi aku unik ya Menurutku ya Jadi dia ada Roti ini ya Roti tawarnya Kita pake dasar roti Dasar roti tawar Maksudnya jarang ada Mozzarella yang Dasarnya roti tawar Iya gak sih Biasanya terigu Biasanya terigu Iya Tapi ini ada Roti tawarnya juga Sama yang bikin beda Menurut gue Sesaosnya Iya Karena biasanya kan Mayu ya Ini mayonis Sama saus Biasanya orang tuh Cuma Cuma kayak mayu aja Dia nge-nyampurin Pake si Saos cabenya Jadi ini bikin Lebih mantep Itu karena Udah gak panas Jadi Timozenya Mungkin gak meleleh Dia mengeras Tapi kalo misalnya Lebun meras Iya Jadi panasnya Dia melelekan Jadi enak tuh Pas kita lari Pas panas Harusnya Katanya tadi Makan dua susi kenyang Makan lagi Lanjut aja Emang orangnya gitu kak Harus banget sih Kayak endorse dia Soalnya dia seneng banget makan Berarti kalo untuk si Ini baru Tapi udah semua cabang Udah jualan si Corn dog ini Corn dog ini Kita Masih Satu cabang Yang si kopak Yang sisanya itu Beko Jadi kita punya Warehouse Nah di warehouse itu Kita produksi Seluruh minuman itu ada Dan seluruh produk itu Oke Boleh gak kak Kasih tau Ini Kalo misalkan Mau beli Minuman sama makanan ini Dimana Apakah udah Kerjasama dengan Gojek Grave Apa gimana Jadi Kebetulan Untuk kerjasama dengan Gojek Itu baru rencana Baru rencana Baru rencana Tetapi kita Di setiap outlet itu Sudah Sudah siap Untuk dipesan Makanan dan minuman Bahkan diantara rumah Karena kita itu punya Ada karyawan yang siap Buat Kanterin Ada yang disukset gak sih? Ada yang disukset Dulu pernah Cuman sekarang Udah enggak Udah enggak Jadi Jadi yang gue tau tuh ya Yang gue tau Yang di Taman Senopati Sama yang disitu Yang di Sumur Bandung Karena sering lewat situ kan ke aku Jadi suka lewat Musa Musa Beli Banyak banget Karena kan untuk Mozzarella ini Masih percobaan Jadi kita coba dulu Di satu outlet Ternyata hasilnya lumayan bagus Kayaknya kita Punya rencana Untuk seluruh outlet Harus ada Harus ada Ada sempat ini gak kak? Mau collab sama Apa gitu Bikin mini event Supaya Moza ini Makin hits Makin dikenal Sama banyak orang gitu Sempat ada Pikiran itu gak? Sempat sih Kalau pikiran ada Cuman belum realisasi Kalau mau terhasilkan Bisa langsung hubungi Prima Media Pro Iya betul Kita bisa mulai Impian Anda Event-event apa yang kamu mau Bisa gitu Langsung prospek ya Rekomendasi banget sih Tapi beneran ya Kalau misalkan Para tetangga Ini pengen banget Kayak event-eventnya tuh Kita recreate Kita create tuh bisa ya? Kita create bisa Kita juga bisa nih Sama-sama Coba Kalau kakak sendiri ya Kita misalkan Misalkan ya Semoga aja ya Kita kedepannya kerjasama nih Kakak mau dibuatin Event yang kayak apa? Kayak misalkan Kerjasama dengan Para literasi Atau mungkin kita bikin Ruangan yang dimana Ruang games Atau bikin Ruangan baca Sambil minum makan Apa gimana? Event yang udah terbentuk Di kakak Kalau event yang Terpikir ya Event yang terpikir Itu sebelumnya Memang gak ke media Tapi ke sekolah Oh Gimana tuh Konsepnya Kalau ke sekolah Basic dulu Sekolahnya tuh 5 tahun ya Rindu banget Masuk ke sekolah Membuat event Training motivasi Sama dengan siswa Untuk memotivasi mereka Membuka usaha Lalu nanti disana Kita menawarkan Kepada mereka Untuk reselleran Tapi hanya Siswa yang terpilih Jadi hanya Sekitar 1-3 orang saja Bikin audisi ya Satu sekolah Satu sekolah Jadi biar tidak Perebutan pasar Kalau misalkan Di setiap sekolah itu Ada perwakilan Moza Ya Bisa Menaikan Betul-betul Karena pasti Bakal keras Kalau dijual di sekolah-sekolah Tapi ya Maksudnya Karena emang sekarang Pandemi juga ya Tapi udah mulai Tetap muka tuh Cuman kayak Ada sesi doang Rak Jadi Misalkan ya Kelas 6 dulu Yang masuk nih SD Kelas 6 SD Yaudah Kelas A dulu Nanti pagi Terus kelas B siang Masih belum bisa maksimal Tapi mungkin ke depannya Kalau misalkan Udah normal lagi Bakal kepikiran Untuk nge-realisasikan Yang itu tadi Iya untuk ke sekolah Jadi sebetulnya sih Karena Apa ya Melihat Contoh misalkan Lulus SMA Lulus SMK Kebanyakan kan mereka Nggak langsung kerja Dan kebanyakan juga Akhirnya Sedikit banyak Merepotkan orang tua lah Betul-betul Cara kerja itu susah Betul Nah maka daripada itu Sebelum mereka Memasuki dunia pekerjaan Tidak ada salahnya Jika misalkan mereka Berbisnis kecil-kecilan Berbisnis kecil-kecilan Berbisnis kecil-kecilan Berbisnis kecil-kecilan Berbisnis dari agenda Atau acara yang kita adakan Jadi tidak mesti harus Menjual produk kita Itu Hanya nilai tambah Untuk kita gitu Tapi Mereka tuh termotivasi Mereka Saya harus berpikir nih Saya harus Lulus sekolah Saya punya pendapatan sendiri Betul Buat berjualan Maksudnya Daripada Ada beberapa orang Yang Emang dia tuh Habis lulus gitu ya Dia tuh Karena Misalkan kebingungan Dan jualan Nggak bisa Katanya nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Dan akhirnya Dia malah jadi Minta-minta Iya Karena memang Di sekolah dulu Waktu ngajar Untuk bidang wira usaha Itu hampir Nggak diajar Ya betul Nggak ada pengajaran Wira usaha Di dalam sekolah Ada tapi Kayak jarang Mungkin kayak setahun Sekali gitu kan Paling ini pelajaran Ekonomi kali ya Ada dua perakarya dulu Lu suruh jualan Ada kira suruh jualan Paling kayak Satu semester tuh Sekali Jadi kayak setahun dua kali Jadi kayak minim Padahal hal yang kayak gitu tuh Yang dibutuhkan Ketika nanti lulus sekolah Iya Sesuatu yang dibutuhkan Membuat usaha Harus Apa ya sih Harus kerja Harus kerja Bener Fabrik gitu kan Terus mungkin bermimpi Merai cita-citanya Seperti dokter Iya yang udah Yang udah Tenaga-tenaga ahli lah Kehidupan itu Pilot, polisi Karena sih Kehidupan itu susah Ternyata aktualnya Tidak seperti yang diimpikan Betul Betul Dan Ini caption Caption malam ini Not di not demon Mereka harus berpikir sendiri Mencari usaha sendiri Dan skillnya itu gak ada Iya iya betul Sekarang kenapa skill itu Memang dibentuk Oleh karakter Oleh keberanian Yang memang Kalau bisa dari Sedini mungkin Betul Dan ini Apa ya Ini yang saya sesali Maka dari itu Anak-anak Muda itu Seharusnya berpikir Untuk bisa sukses Masih sekolah Bener Sejak dini ya Dan aku belajar Dari Kak Kak Bar Dan dimana Kan Kak Bar kan Bener-bener melenceng jauh ya Dari teknik mesin Gitu kan Terus Sekarang baru jualan Bener Jadi kita gak bisa Mengaitkan Ih gue tuh Dari lulusan ini Jadi gue harus jadi ini Gue jadi Dari ini Harus jadi ini Gitu Enggak Justru kita harus bisa Mencoba hal-hal yang baru Yang justru menantang Yang justru itu lebih jauh Maksudnya lebih jauh Dari jurusan kita gitu Lebih bisa ngeksplore Apalagi emang Setau gue tuh ya Negara Indonesia kan Masih negara berkembang Jatuhnya Dan cuma sekitar Kurang dari 10% Orang yang mau Masuk ke dunia Wira usaha Sedangkan kalau negara maju Itu banyak banget Orang yang justru Terjun ke sana Dan menurut aku Ide nya Kak Bar tuh Bener-bener kayak Membantu kita Untuk jadi negara maju Dan keren banget sih Denger kata Nabi Muhammad Yang paling Sebaik-baiknya Apa Ya berdagang gitu kan Sebaik-baiknya Pekerjaan ya Apa gimana sih Ya gak sih Kak Abi Sebaik-baiknya Pekerjaan Adalah berdagang Berusaha Rajak itu Salah satunya Dari berdagang Dari berdagang Dari berdagang Tuh sitip Para tetangga Betul Nanti kita abis ini Dari dagang Gila-gila Juga kan gitu Sudah berdagang Berumahan Mau produk apa Yang mau kita dijualin Oke Kita juga Kali-lagi kasih tau dong Kak Bar Mau dapetin Ini Mau order ini Bisa dimana Betul Karena takutnya Para tetangga juga tadi Ketinggalan kan Baru nonton sekarang Kasih tau lagi Dimana Bisa di Aman Senopati Perum Terus bisa di Sumur Bandung Di Pangula Oh iya Lupa di Jalan Regensi Itu ada Oh Jalan Regensi Juga ada Komo ada Cepopak ada Kondok Lone ada Cijalu Pasar Cikampek Oke Kalau mager Orangnya mager nih Aduh pengennya Deo aja Gimana Kasih tau dong Kak Kontaknya Kalau untuk Deo Bisa hubungi Kontak Admin kita Atau bisa Hubungi kontak saya Gak apa-apa Dimana tuh Kak Kalau untuk Pribadi ya Nomor pribadi Nomornya Sepetin Sebutin dong Jangan malu-malu Biar makin banyak Yang order Yes 0857 0857 944 944 33 33 606 606 Gua hafal nih 0857 933 606 606 loh itu Oh iya bener 606 betul Gua matanya rabu Nama gimana sih 0857 944 33 606 Betul Eh 33 606 Ya hafal Waduh ngeri Gak putih Tapi kalau misalkan Gak kesitu Bisa langsung Kayak deh Instagram kali ya Iya ada kak Instagramnya Instagramnya Apa tuh Instagramnya kak Sosial medianya Smoza.ind Smoza.ind I-N-D Itu sudah Ada bacaan S-nya Gak kan Oh ada S gitu S gitu Smoza.ind Oke nah itu Satu account itu Udah berlaku Untuk 13 cabang ini Atau gimana Oh iya Oke Berarti Aku kira tuh Biasanya beda-beda cabang Beda account gitu Soalnya gue juga Cari-cari nih Waktu kemarin tuh Ada gak Instagramnya Moza Eh susah banget dicari Oh ternyata Cuma ada satu Ternyata itu Apa sih iya Cuma ada satu Moza.ind Gitu Ada doti and a-nya Misalnya Indonesia Gitu ya Karena banyak Moza gitu Banyak Moza Dan mungkin juga Kedepannya harapannya Moza ini bakal ada di Suri Indonesia Tapi kedepannya Udah yang gak sendiri Gimana Pengennya Moza gimana Harapan kedepannya Tapi kayaknya sudah Terrealisasi Oh harus dilanjutkan Harus dilanjutkan Ke tahun berikut Tahun ini itu Rencananya Pengen punya 33 cabang Wow Tapi kayaknya Harus berlanjut Ke tahun berikut Udah kayak provinsi 33 cabang 33 cabang Amin 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 Semoga ya Itu kepikirannya Untuk masih di daerah Karawang Cikampet Burakarta Atau udah mau keluar Di daerah Masih 2 kabupaten Karawang Dua kabupaten 33 cabang Karawang Dan Burakarta ya Wow Semoga Terima kasih ya Amin 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 Keren banget Kak Abad Sekali lagi Thank you Udah ngulangin waktunya Buat datang ke Prima Udah bikin kita kenyal Udah menginspirasi kita Dan para tetangga juga Betul sekali Sisanya menginspirasi Mungkin nanti Kedepannya bisa Podcast Pro Iya Bareng sama Kak Odi Kita gak mau prospek Di belakang Oh ada rencana Oh ada rencana Ada rencana Rencana Udah ngobrol bareng Kak Odi ya Bagaimana Bukan Maksudnya memang Dengan temen-temen Di Karyoang Oh pengen bikin podcast Iya betul Wow Cuma memang Lagi cari media Kebetulan Ada Sampai banget Ini kita Sebetulnya sih Apa ya Jodoh ya Takdir ya Betul Kita kayak kesenu lah Tapi kita ngobrol ya Kak di belakang Betul Doa kita ada yang terkabul Kayaknya Soalnya satu doa dari kita Yang terkabul Mudahkan rejeki kita Ayo ketemu Kakak Gitu Yang tadi dipengen Juga buat kerjasama Sama sekolah-sekolah Juga terrealisasi Amin Makasih Sekali lagi Thank you Makasih sekali lagi Tengah jangan lupa Kalian semua Buruan order Moja Langsung aja DM ke Instagramnya Smoja Smoja Smoja.id Boleh deh Untuk hari besok Promo Beli 2 gratis Satu Itu di bukalan Tui Promo beli 2 gratis Mutan promonya Mutan Promo Beli 2 gratis Khusus besok Berlaku kelipatan ya Berlaku kelipatan Berlaku kelipatan Berlaku kelipatan Smoja kalian semua Datang ke cabang Yang ada di Yang udah tersebar Dimana aja Pokoknya Besok tuh bakalan Di Senopati Sama yang Gak tau Semur Bandung Sama di Cijalu Pokoknya Langsung aja Buruan datang Ke cabang Yang manapun Nanti besok Bakal ada Promo Beli 2 gratis Satu Jangan sampai ketinggalan Mutan Enak banget Sekali lagi Thank you Kita bakal Ngobrol Ngobrol Sama siapa Ngomongin Soal musisi Indonesia Pastinya Karena sekarang Kan rabu Satu jam bersama Nanti aja Rahasia Jadi buat part tetangga Kemana-mana Tetap di Sampai Tetangga Siaran paling asik Bareng Tetangga Nonton video lengkapnya Di Youtube channel Prima Media Pro Dan jangan sampai kelewatan Sampai Tetangga Siaran paling asik Bareng Tetangga Senin sampai dengan Jumat Jam 7 sampai jam 10 malam Live Di Facebook dan Instagram Prima Media Pro